Kali ini saya kita siap arti Pak Mula harus terkini hari Senin tanggal 12 Februari tempatnya pukul 8 kacamata depan BRI atau alfamat karena nganyar untuk harus berat dan beras untuk boot tak dari tanit polsek maupun dari pola air tempat sementara tidak bisa untuk menuju timsar evakuasi hai 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 Ketika kita berjalan-jalan, kita berjalan-jalan, kita berjalan-jalan. jadi ini anaknya gak cekin ayo balas ayo siap siap kemana 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 kondisi saat ini PONERJO RT6 sempat surut, banjir di demak naik lagi 50 cm warga kembali was-was banjir yang melanda demak Jawa Tengah, telah berlangsung selama 5 hari tanpa menunjukkan tanda-tanda surut hari ini Senin, tanggal 12 Februari tahun 2024 banjir ini dipicu oleh jebolnya tanggul sungai wulan yang merendam 38 desa di 7 kecamatan menyebabkan lumpuhnya jalan nasional dengan ketinggian air mencapai 2 meter dari data BPBD Kabupaten Demak, lebih dari 21 ribu warga mengungsi di 60 titik lokasi pengungsian dari jumlah tersebut 1.300 warga mengungsi ke wilayah kudus banjir yang melanda Kabupaten Demak Jawa Tengah merupakan akibat jebolnya tanggul sungai wulan genangan air masih merendam sejumlah wilayah dari pantauan di lapangan banjir tak hanya merendam permukiman warga namun juga ribuan hektar sawah lalu lintas di jalur pantura demak menuju kudus maupun sebaliknya juga lumpuh banyak kendaraan besar yang masih terjebak di tengah banjir salah satu korban banjir Bambang 30 tahun mengatakan saat ini rumahnya masih terendam lebih dari 2 meter padahal banjir yang terjadi sejak Kamis tanggal 8 Februari tahun 2024 sempat surut sekitar 80 cm pada hari Sabtu kemarin banjir itu sempat surut 80 cm pelat nomor truk yang terjebak banjir itu kelihatan tapi malamnya malah naik lagi hingga sekarang ujar Bambang saat ditemui di lokasi banjir hari ini Senin tanggal 12 Februari tahun 2024 dia mengatakan naiknya kembali air banjir informasinya dikarenakan ada lagi tanggul sungai yang jebol padahal tanggul sungai wulan yang jebol belum selesai ditambal sehingga banjir yang merendam rumahnya pun sekarang lebih naik lagi memang tak setinggi di hari pertama tapi ini naik lagi dan arus juga masih deras khawatirnya ketinggian air akan terus bertambah bebernya hingga hari ini penanganan banjir terus diupayakan oleh berbagai pihak termasuk penggunaan dengan pompa air dan penambalan tanggul darurat di titik jebol yang dikerjakan siang dan malam meski demikian tingginya debit sungai wulan dan lebarnya tanggul menjadi hambatan dalam proses perbaikan tanggul darurat yang memakan waktu cukup lama terima kasih terima kasih